Eh Mikael, tunjukin dong kamu suka bola dong? Iya, pengen tau aja. Kamu dribble atau main... Emang bisa, Mikael? Kamu suka main bola atau suka nonton bola? Suka main bola, tapi aku... Suka main bola? Enggak nih, pakai baju begini. Gini, main bolanya. Beda, aman cetet ya. Gue main bola bekel, Pak. Aman ya. Coba ini ya Pak, nama juggling, juggling. Coba, coba. Apa? Mau passing? Cepak, cepak, press. Cih, cih. Bolanya kempes. Bolanya kempes. Bolanya kempes banget. Banget. Ngeri, ngeri. Dia samain nama siapa kamu? Hah? Karena Mikael seneng main bola. Terus dia pernah mecahin kaca. Hah? Serius? Bener, bener, bener. Orangnya tuh sampe lepon. Ya, sama kamu sampe marah ya? Ganti... Ganti rugi. Kaca rumah orang. Kaca rumah siapa ya? Iya, ada. Pernah. Ingat masa lalu. Masa? Tetangga mungkin. Tetangga? Enggak. Belum pernah sih. Iya, tapi kemungkinan kalo... Rusakin bareng mama sendiri pernah. Pernah pas kecil. Pernah pas kecil. Serius sih. Kenapa pernah? Soalnya... Aku pas kecil... Jadi kan mama aku kan dulu... Dia... Pembernang. Just atlet. Pembernang. Ya kan? Pembernang. Pembernang. Endingnya... Endingnya aku... Minta banget... Mau main bola. Mama aku gak setuju. Gitu loh. Dia bilang. Tapi kamu atus aku bilang. Kalo aku buktiin ke mama aku sesuka itu sama bola. Boleh gak aku main bola? Boleh. Yaudah jadi aku sering main bola di rumah. Tapi takut dia gagal. Karena jadi ini yang rusakin. Astaga. Ini kita akan telepon ya. Katanya. Kamu pernah pecahin kacanya ya. Halo? Siapa? Halo? Ya. Benar ini dengan orang yang kacanya pernah... Pecah. Gara-gara ketendang bola sama Mikayla. Iya bang. Bener banget. Oke. Kejadiannya seperti apa? Jadi dulu... Waktu saya lagi di rumah tuh... Mikayla itu main bola di alaman. Pas nendang kena kaca rumah saya. Tapi dia malah kabur. Kabur? Tapi tadi ditanyain katanya belum pernah. Pernah kok mas. Tuh Mikayla katanya pernah. Kamu kabur katanya. Masa kecil dulu kali. Gak tau ya kalo pernah. Ya kak aku kabur karena aku gak tau kali. Kan aku nendang. Boannya udah dateng aja. Oh iya. Oke siap terus pulang gitu. Aku gak tau tau-tau ini kena kaca. Anda ini mau minta ganti rugi? Iya kak. Bukan masalah materinya sih. Tapi tanggung jawabnya tuh. Minta maaf kek. Minta maaf kek. Minta maaf kek. Iya gak apa-apa. Aku minta maaf banget ya. Mas gini aja deh mas. Kalau masalah itu kan gak enak ya. Kalau misalkan diselesaikan. Melalui telepon. Mendingan mas kesini aja lah. Langsung ganti rugi kesini aja lah. Langsung kesini aja. Boleh kak. Oke. Silahkan masuk. Ganti rugi. Ganti rugi. Minta ganti rugi. Minta ganti rugi. Akhirnya pokoknya pecah. Loh. Hei. 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 Ketebak gak? Enggak ya? Oh iya. Ini buat kamu nih. Mukanya mirip banget ya. Hei. 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 Oke. Ini adalah suaminya Mikaela Fardan. Hei. Ketangan buat Fardan. Hei. 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 Aku juga. Hei. 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 Sosok istri seperti apa di mata Fardan? Yang pasti sabar. Sangat sabar. Hei. 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 Mampu? Dan lebih dari yang kita harapkan gitu. Tapi bisa masak gak? Nah akhir-akhir ini semenjak work from home jadi lebih pindah masak. Udah ada kebelajaran. Jadi di rumah daripada gak ngapa-ngapain, mendingan masak ya. Tapi biasanya kalau suami di rumah, istri di rumah, cerewet gak istrinya? Lumayan, lumayan berasa. Lumayan berasa? Aku tuh tau gak cerewetnya tentang apa? Masalah disinfektan sama hand sanitizer. Dia tuh gak tau bedanya gitu. Dia tuh suka kesel. Dia ngambil hand sanitizer disemprot barang. Kamu ngapain sih hand sanitizer disemprot barang? Oh iya iya beda ya? Sama. Jadi aku cerewetnya tuh hal-hal yang kayak aduh. Hal yang simple sebenernya. Tapi kan tinggal dikasih tau. Aduh bisa tiga kali sehari. Bukan sehari tutup aja. Aku juga gak ngerti. Pasangan muda. Fardan ini. Saya kayak bilang sosok laki-laki yang sangat romantis. Benar gak? Benar gak? Tanya. Saya yang jawab. Romantis gak nih? Tungguan ekspresinya udah kelihatan. Salah. Romantis maksud hal-hal kecil ya. Tapi bukan romantis yang tipenya. Kayak pas ulang tahun aku. Tapi kemarin tahun lalu dia mendadak jadi romantis. Mendadak dia kayak sekali-sekali gue romantis ke istri saya. Apa gara-gara Corona gak? Masih tetep belum. Tanyakan-tanyakan drakor. Gak tau sih mendadak. Tahun lalu mendadak dia jadi romantis. Tapi dulu tuh dia bener-bener gak. Bukan yang romantis yang kayak di social media. Aku liat tuh suami-suami tuh ngasih istri apa-apa. Enggak. Aku kalau ulang tahun tuh. Sayang hari ini aku ulang tahun. Oh iya happy birthday. Gitu doang. Bentuk romantis apa yang diberikan part dan untuk kamu? Pas kemarin sih. Ulang tahun dia lakuin sesuatu yang luar biasa banget. Dia sempet buat surprise. Tapi surprise-nya tuh kayak gak selesai-selesai. Jadi dia pagi surprise-in aku. Bawa aku ke Ancol. Kita nginep di hotel. Tahun-tahunnya pas aku sampai hotel. Temen-temen aku semua pada masuk. Terus pas malamnya kita. Diner. Pas diner tau-tahunnya ada temen banyak lagi. Mas benda-dak ada gitu loh. Jadi ngumpul-ngumpul besoknya kita ke. Kan Padang kan sekarang kerja di Fauna Land. Ya kan. Jadi dia sempet bawa aku ke Fauna Land. Tahun-tahunnya pas Fauna Land mereka lagi show. Aku disurprise-in. Aku ditutup mata. Pas aku buka. Ada banner gede banget. Terus wah temen jauh lebih banyak lagi. Pada dateng sampai satu. Apa sih area Fauna Land tuh bener-bener sahabat-sahabat kita semua. Biasa. Itu menurut kamu romantis banget. Dan itu belum pernah dilakukan oleh Faruna. Karena belum pernah dilakukan. Buat orang lain biasa. Karena kan. Aku aku wah. Terus lu pardon. Kenapa melakukan hal ini. Lama banget gak melakukan hal itu. Terus tiba-tiba. Melakukan hal itu. Apakah surprise. Buat dia atau gimana. Iya. Karena kan kayak ngerasa kayak. Kayaknya romantis kan. Gak bisa dipaksa ya. Mungkin kan buat laki-laki. Ada versinya masing-masing. Iya bener ada versinya masing-masing. Nah dia tuh suka kayak tiap kan. Udah ngasih signal-signalnya dong. Kamu nge-push diri untuk rumah. Inilah bikin suatu yang romant. Karena aku setiap tahun tuh selalu. Kalo lantau dia. Wah aku hajar. Bener-bener gimana. Terus aku kayak. Gak beles. Terus gue omannya romantis gue gak pernah ngapain. Terus pas lantau aku. Kapan dia. Saatnya bayar hutang lah gitu kan. Luar biasa sekali ya. Semoga. Kalian langgeng terus ya. Amin. Faradan terimakasih sudah menyempatkan. Adili Inetokso. Yang membuat. Mikaela. Terkaget-kaget. Terima kasih. Terima kasih. Oke kalau begitu terima kasih juga buat Bang Jeti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lantai rumah juga, terimakasih. Pasikan terus di Talk Show sering bersama dengan jubat. Yang tujuh malam. Ada juga ini weekend siap satu dalam minggu. Yang tujuh malam juga. Terima kasih yang terima kasihnya. Saya Anggir Taulani. Lani. Dan sulit. Kita bertemu lagi nanti langsung. Tawang Show. Terima kasih.